Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Erisan di cerita skuter kopi Halo, apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua para subscriber saya yang selalu on ketika saya upload video-video terbaru oke, teman-teman di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman salah satu materi yang saya rasa kalau di masalah roasting ini penting sekali penting banget yaitu masalah roasting konsistensi atau seberapa konsistennya kita dalam roasting dan bagaimana cara kita bisa roasting dengan konsisten sehingga hasil yang kita dapatkan atau yang kita hasilkan itu selalu sama di mata para pencinta kopi kita karena ini penting banget, jangan sampai customer kita pindah ke lain hati hanya karena kita menganggap sepele tentang hal-hal yang sebenarnya bisa mempertahankan kualitas dari produk kopi kita nah, di video kali ini saya mau sharing bagaimana kita bisa mempertahankan konsistensi hasil roastingan dari setiap produk yang kita hasilkan so, ikuti terus videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi oke, baik teman-teman jadi, di materi ini saya mau fokus ke pembahasan tentang bagaimana kita membangun sebuah hasil roasting atau hasil produksi kopi kita itu bisa konsisten memang tidak gampang untuk bisa mempertahankan sebuah konsistensi apalagi dalam merosting kopi karena banyak faktor yang mesti kita perhatikan juga banyak benar faktor yang akan mempengaruhi perubahan dalam setiap kita merosting kopi nah, jadi ini ada beberapa tips yang mau saya sharing sama teman-teman ketika saya melakukan roasting dan bagaimana saya atau berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin supaya hasil roastingan yang kita hasilkan itu bisa minimal mendekati 95% sama dengan setiap kali merosting di batch sebelumnya nah roasting konsistensi ini memang selalu menjadi topik atau bahasan-bahasan di beberapa forum kopi di dunia roasting terutama jadi ada banyak beberapa pertanyaan terutama ketika kita merosting menggunakan software baik itu software bawaan dari mesin itu sendiri ataupun juga dari software-software yang diperjual belikan seperti cropster atau juga artisan itu bagaimana kita bisa mengontrol konsistensi tapi sebelum saya membahas ke masalah tentang konsistensi dengan menggunakan software nah, ada beberapa poin yang mesti teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau hasil roastingannya itu konsisten dan hal ini saya harap tidak menjadi hal yang disepelekan tapi diusahakan untuk terus dimaksimalkan sehingga teman-teman bisa mempertahankan kualitasnya nah, jadi poin pertama yang mesti kita perhatikan ketika kita akan merosting supaya hasil roasting kita konsisten salah satu yang pertama adalah green beans atau bahan bakunya ya, jadi yang pertama adalah green beans nah, green beans ini adalah bahan baku yang kita gunakan nah, buat teman-teman semua hal-hal apa yang mesti diperhatikan ketika kita yang berhubungan dengan green beans supaya bisa menghasilkan konsistensi yang maksimal pertama yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa green beans yang kita gunakan itu betul-betul menggunakan green beans yang sama atau panen yang sama ya, panen yang sama karena begini walaupun dari satu perkebunan yang sama tetapi setiap kali panen itu belum tentu menghasilkan hasil kopi yang sama ya sekalipun itu dari lahan yang sama varietas yang sama ketinggian yang sama tetapi bisa jadi hasilnya berbeda atau adanya penurunan hal ini karena disebabkan banyak faktor sebetulnya terutama faktor yang menjadi penyebab adalah bagaimana iklim apakah iklim di tahun tersebut sama dengan iklim di sebelumnya karena perubahan iklim akan mempengaruhi juga hasil dari nutrisi atau kandungan-kandungan vitamin yang diserap oleh si pohon kopi itu sendiri begitu juga dengan proses perawatannya atau juga proses pemupukannya otomatis suplai nutrisi ataupun juga protein-protein dan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh pohon kopi itu akan mempengaruhi kepada hasil biji kopi dari setiap panen nah itu sebabnya pasti teman-teman pernah menemukan masalah ketika merosting kopi padahal dari supplier yang sama green beans yang sama tetapi hasil copyingnya bisa berbeda nah ini juga jadi yang salah satu penyebab kenapa hasil roastingan kita bisa berbeda nah itu satu kedua adalah kadar air kadar air pada saat kita mau merosting itu harus kita pastikan bahwa pada saat kita memasukkan biji kopi ke dalam drum itu dengan kondisi kadar air yang sama atau minimal tidak terlalu jauh misalkan di batch sebelumnya atau di hari sebelumnya teman-teman memasukkan green beans dengan kondisi kadar air 12% nah di berikutnya teman-teman memasukkan kadar air atau green beans dengan kondisi kadar air 11,7 atau 11,8 itu masih bisa ditoleransi itu yang kedua yang ketiga yang berhubungan dengan green beans adalah bagaimana kita apa namanya density 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 ini penting sekali selalu menjadi kontrol kita karena kopi akan terus mengalami penyusutan ya berkurangnya kadar air jadi antara ketika masih panen baru dengan kopi yang sudah mengalami penyimpanan cukup lama misalkan 6 bulan atau 1 tahun itu akan mengalami perbedaan kecuali kita berusaha sekali memaintain storage pada saat kita melakukan penyimpanan misalkan kita kontrol apa namanya suhunya temperatur ruangannya dan juga humidity nya nah jadi itu tiga hal yang berhubungan dengan green beans nah kalau ketiga hal tersebut kita betul-betul perhatikan dan kita maintain insyaallah hasil roasting-nya atau hasil cupping-nya bisa sama ini faktor pertama ya jadi bisa sama nah faktor kedua yang mesti juga diperhatikan adalah kondisi dari yang berhubungan dengan mesin nah berhubungan dengan mesin ini adalah bagaimana kondisi dari tabung gas yang kita gunakan bagaimana apa namanya konsistensi atau kalibrasi dari tekanan pressure gas yang ditransfer ke dalam mesin itu sama dengan batch-batch sebelumnya ya karena energi yang disupply ke dalam mesin itu juga akan mempengaruhi kondisi panas dari mesin tersebut nah jadi ini harus betul-betul diperhatikan nah jadi segala hal yang berhubungan dengan mesin baik itu air flow-nya besaran api terus juga suhu temperatur pada saat kita memasukkannya dan juga pada saat proses processing itu sendiri ini harus betul-betul minimal mendekati sama dengan ketika kita meroasting di batch sebelumnya ini berhubungan dengan mesin nah jadi teman-teman juga harus mesti perhatikan kemampuan atau daya daya mampu mesin yang teman-teman pakai ketika meroasting kopi misalkan berapa banyak sih berapa batch maksimum gitu jangan jangan juga dipaksakan misalkan 10 batch continue padahal mesinnya mampu hanya 7 batch dan harus mengalami istirahat dulu baru mulai lagi nah jadi ini juga harus diperhatikan jangan sampai nanti di mesinnya overheat ya misalkan di batch batch awal bagus tapi di batch pertengahan mengalami perubahan yang cukup signifikan nah ketika teman-teman menemukan hal ini teman-teman harus betul-betul menghentikan ngeroasting biarkan mesin itu istirahat dulu baru lanjutkan meroasting di batch berikutnya ya ini untuk bisa menghindari perubahan cita rasa atau juga perubahan kualitas hasil roasting ya walaupun misalkan teman-teman mencoba mencampurnya antara batch pertama dengan batch terakhir dicampur di blend supaya menghindari perbedaan rasa tetap ini akan ada mengalami perbedaan ya itu hal kedua yang mesti teman-teman perhatikan ketika kalau teman-teman mau mendapatkan hasil roasting yang konsisten oke kita akan lanjut ke faktor ketiga atau yang berhubungan ketika kita meroasting dengan menggunakan software bagaimana sih kita untuk bisa mempertahankan konsistensi tersebut nah hal ketiga yang mesti kita perhatikan untuk bisa mempertahankan konsistensi terutama ketika kita menggunakan software ini berdasarkan pengalaman yang saya miliki ketika saya menggunakan artisan maupun juga cropster ya jadi ataupun juga software bawaan dari mesin gizen nah jadi di dalam proses roasting dengan menggunakan software itu grafiknya kan selalu seperti ini ya misalkan ini grafik oke di dalam grafik ini di dalam grafik yang kita miliki itu selalu ada sebelum kita memulai roasting misalkan kalau teman-teman sudah punya profile-nya kan teman-teman memanggil profile tersebut nah selalu di tengah ini ada yang namanya grafik kayak gini ya bentuknya seperti apapun beda-beda jadi ini adalah grafik panduan kita lalu berikutnya biasanya kalau untuk kayak di artisan itu ada grafik satu lagi ada garis satu lagi yang mengindikasikan misalkan disini ini adalah mengindikasikan yang atas itu biasanya warnanya beda ya misalkan yang garis pertama itu berwarna biru atau untuk mengindikasikan green beans atau temperatur green beans dan yang untuk mengindikasikan drum temperaturnya biasanya berwarna berbeda nah ini tergantung settingan dari teman-teman sendiri di mesinnya misalkan di software itu teman-teman bisa pilih warnanya nah jadi yang atas ini adalah airflow ya untuk atau temperatur drum yang bawah ini adalah untuk mengindikatorkan green beans temperatur ya green beans temperatur nah biasanya ada satu lagi kalau kayak di crop besar itu ada indikator ROR ya biasanya dimulai dari menit ke 2 ya kalau untuk yang namanya ROR ROR itu selalu menit ke 2 jadi biasanya dia akan memulai seberapa tinggi di menit ke 2 itu mulai naik ya dan nanti akan turun nah ini ROR ya nah sepengalaman saya mana yang harus menjadi patokan saya ya mana yang harus saya ikutin karena ketika kita melihat beberapa garis ini kadang-kadang kan membuat kita bingung terutama buat teman-teman yang masih baru awal memulai mesin apa apa merosink dengan menggunakan software nah jadi buat teman-teman semua ketika merosink sorry jatuh nah ketika mulai merosink ya saya hapus yang ini oke yang grafik ROR nya nah oke dan saya hapus juga yang untuk yang airflow nya nah yang airflow nya atau drum temperaturnya nah kita fokus di nah kalau teman-teman perhatikan ini adalah jalan panduan kita ini adalah jalan yang memandu kita untuk bisa menghasilkan hasil roasting yang konsisten nah ibarat kata teman-teman lagi mengendarai sebuah mobil ingin mencapai satu tujuan nah biasanya kan suka ada pakai Google Maps atau pakai Waze atau pakai apa itu kan ada arahan panduan nah sejauh kita mengikuti arahan yang dipandu oleh Google Maps atau Waze maka kita akan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan on time atau dengan waktunya nah sama ketika teman-teman menggunakan software jadi teman-teman gak usah terlalu perhatiin ROR-nya ya misalkan bingung nih kok ROR-nya warnanya apa grafik ROR-nya beda nih atau Airflow-nya nah tapi itu gak usah terlalu menjadi fokus teman-teman yang menjadi fokus teman-teman adalah garis ini ya garis dari binj temperatur itu nah sejauh teman-teman bisa mengontrol binj temperatur misalkan begini di awal roasting teman-teman memulai dengan roasting plan yang sama dengan profile sebelumnya ya tetapi di pertengahan jalan misalkan ada perubahan misalkan garisnya naik dikit nah misalkan garisnya naik nah jangan bertahan dengan aturan yang sudah dibuat ya misalkan di menit sini misalkan di menit kelima ada perubahan kenaikan temperatur misalkan kenaikan jadi gak mengikuti garisnya ya gak mengikuti garisnya nah teman-teman harus cepat mengambil inisiatif untuk menurunkan penyebab dari kenapa temperatur kenaik misalkan kalau apinya kebesaran teman-teman turunin walaupun berbeda dengan catatan sebelumnya ya atau teman-teman merubah air flow untuk bisa menurunkan dari temperatur itu sendiri ya nah jadi istilahnya kalau bawa mobil ah ini kayaknya saya kecepatan nih saya harus mengurangi gas gak apa-apa kita kurangin gasnya tekanannya sehingga nanti dia si temperatur ini balik lagi ya nah gue usahakan juga jangan terlalu signifikan kenaikannya perubahan dari garisnya ya dan jangan terlalu banyak nah jadi seorang roster itu juga tidak seotomatis harus mengikuti ini ketika ada perubahan harus fleksibel ya harus ikuti bagaimana saya bisa mengembalikan bahwa grafiknya tetap sama nah jadi itu yang biasa saya lakukan jadi saya ketika melihat wah ini kayaknya akan naik nih temperaturnya nih karena misalkan saya melihat kok temperatur di beansnya ada perbedaan dengan sebelumnya misalkan di sebelumnya itu di 160 kok di frosting kali ini ketika di menit yang sama ada di 165 berarti ada perbedaan 5 derajat berarti saya harus mengambil sebuah inisiatif bagaimana di menit berikutnya itu saya bisa mencapai suhu yang sama lagi ataupun perbedaannya hanya 1 derajat itu masih oke nah jadi kalau misalkan perbedaannya terlalu signifikan teman-teman temperaturnya gapnya terlalu jauh maka itu juga akan berpengaruh ke rasa ya jadi buat teman-teman ketika merosing dengan software maka garis yang tengah ini yang menjadi panduan teman-teman bagaimana teman-teman bisa mengikuti seteratur mungkin atau serapih mungkin untuk bisa mengikuti grafik itu nah kalau teman-teman mengikuti grafik yang tengah ini teman-teman jadi jangan sampai ada di under baseline atau di atas baseline jadi usahakan selalu on baseline di baseline di garis yang sama kalau misalkan ada satu lain hal di bawah baseline sejauh tidak terlalu signifikan perbedaannya teman-teman please perbaiki lagi jadi cara memperbaikinya bisa dengan cara misalkan oh kenapa ini temperaturnya naik ya bisa jadi juga temperaturnya naik karena suhu pada saat ngerosin kita beda misalkan suhu ruangannya atau suhu di luarnya eksternalnya ya bisa jadi berbeda nah jadi hal itu yang mesti kita evaluasi nah jadi jangan berpatokan 100% dengan catatan-catatan sebelumnya ketika catatan-catatan sebelum itu berbeda suasananya dengan catatan yang sekarang maksudnya suasana ngerosin pada saat sekarang nah jadi itu yang mesti diperhatikan nah jadi kalau mau mendapat konsistensi atau hasil roasting yang konsisten walaupun green bean yang sama bisa jadi mengalami perbedaan kalau suasana ngerosinnya beda nah tekanan gasnya beda nah jadi itu yang mesti teman-teman perhatiin nah jadi buat teman-teman semua teman-teman roaster tiga hal tadi kalau mau mendapat konsisten kalau ingin konsisten ya konsisten hasil roasting-nya pertama adalah perhatikan green bean-nya yang kedua adalah mesinnya yang ketiga adalah profile atau panduan profile kita atau roasting plan kita nah jadi itu tiga hal yang benar-benar mesti menjadi concern kita atau perhatian kita ya jadi itu yang bisa saya sharing di video kali ini mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa kalau video yang bermanfaat silahkan di sharing ke media-media sosial lainnya supaya lebih banyak lagi yang bisa belajar roasting dengan baik oke teman-teman sampai ketemu lagi oh ya kalau teman-teman mau request materi-materi silahkan teman-teman tulis aja di komen bawah misalkan minta request materi-materi lain yang berhubungan dengan roasting maupun juga dengan berhubungan dengan kopi sebatas kemampuan saya kalau saya bisa buatkan videonya saya buatkan videonya oke teman-teman sampai disini dulu saya Arisan cerita seputar kopi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kopi Indonesia selamat menikmati